Pemirsa untuk mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas di ruas-ruas jalan utama di beberapa kota di Indonesia, kami langsung bergabung dengan Bribda Yovita dari NTMC Polri. Bribda Yovita, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Elisa. Selamat siang pemirsa. Dapat kami informasikan dari kawasan Pospol Tagog, Jawa Barat, di mana harus lalu lintas dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Cianjur terlihat ramai lancar. Begitu pula sebaliknya. Dan harap para pengendara mengantisipasi adanya pasar di pinggir jalan dan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Kemudian dari kawasan Pospol Tagog, Jawa Barat, beralih kita ke kawasan Simpang, Ciawi, Bogor. Arus lalu lintas dari arah Sukabumi yang akan menuju ke tol Jagorawi terlihat ramai padat. Begitu pula dari arah Bogor yang akan menuju ke arah puncak terlihat terdapat tantrian panjang kendaraan menjelang trafik light namun selepasnya lancar. Dan harap para pengendara mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan. Kemudian bergeser kita ke kawasan Simpang, Cikeas, Cibubur, di mana arus lalu lintas dari arah Cibubur yang akan menuju ke arah Cilengsi terlihat ramai padat. Sementara arus baliknya terlihat ramai lancar. Dan harap para pengendara mengantisipasi adanya kendaraan yang bergerak dari arah Cikeas yang akan menuju ke arah Cibubur atau Cilengsi. Kemudian yang terakhir kita menuju ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Jakarta atau dari kawasan kargo terpantau ramai cenderung padat. Namun harap para pengendara tetaplah berhati-hati serta jagalah jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih banyak lagi seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 5669 atau SMS ke nomor 91119. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian dari MTMC Polri. Kembali ke Alisa, silahkan. Baik, Bribdayo Vita. Terima kasih atas informasi Anda. Demikian pemirsa Bribdayo Vita dari MTMC Polri, Jakarta.